Satuan Narkotika Pores Kampar dalam triwulan 1 tahun 2019 mengalami penurunan dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukum Pores Kampar dan Poles, jajaran. Dalam bulan Januari hingga Juni ini, kasus yang diungkap sebanyak 75 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 100 orang. Kalau dibandingkan dengan tahun 2018, pengungkapan kasus narkotika pada periode yang sama berjumlah 99 kasus, dengan tersangka sebanyak 150 orang. Jika dipresentasikan, penurunan pengungkapan kasus narkotika pada triwulan 1 tahun 2019 ini sebesar 24 persen. Namun untuk barang bukti narkotika, khususnya sabu, yang berhasil disita dari para tersangka mengalami kenaikan sebesar 878,77 gram dibandingkan pada tahun 2018 yang hanya sebesar 25,99 gram. Semester 1 dengan 2018 dengan 2019, bagaimana perkembangan pengungkapan kasus narkotika di Pores Kampar sendiri? Baik, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk kuantitas dari segi pengungkapan, kita mengalami penurunan. Di mana di tahun 2018, semester 1 Januari sampai Juni, kita berhasil mengungkap kasus sebanyak 99 kasus, dengan jumlah tersangka 150 orang. Dan barang bukti yang kita cita waktu itu, ganja sebanyak 536,98 gram, kemudian jenis sabu sebanyak 25,99 gram, ekstasi 13 butir. Sementara di tahun 2019, semester 1 dari Januari sampai Juni, dari segi kuantitas, kita mengalami penurunan sebanyak 24% atau sebanyak 75 kasus yang berhasil kita mengungkap. Kemudian dari segi jumlah barang bukti, secara kualitas, kita mengalami penurunan, di mana untuk jenis narkotik sabu, kita berhasil menyita sebanyak 904,76 gram sabu. Dari data rekapitulasi pengungkapan kasus pada tribulan 1 tahun 2019, Poles Kampar dan Polsek jajaran yang terbanyak dalam ungkap kasus narkotika, yakni Polsek Tapung, dengan 8 kasus. Sedangkan Polsek yang tidak pernah sama sekali mengungkap kasus dalam 6 bulan belakangan, yakni Polsek Tambang, Polsek Kampar Kiri Hilir, Polsek 13 Koto Kampar, dan Polsek Bangkinang Barat. Dari Kabupaten Kampar, Antobadai, melaporkan.